coba pulang kamu disini kamu disini dulu nah kamu lain pertanyaan kamu yang tadi kenapa setiap ada cewek yang nelfon saya kamu selalu bertanya cemburu nih gitu ya mah jadi ini anak perempuan ya anak perempuan nih kalau ini sih ditelepon perempuan itu tadi malah customer WCA telepon saya kok langsung nanya gitu Pak ya ditelepon siapa setiap saya ditelepon perempuan ya suara perempuan dia selalu bertanya ya memang kamu bertanya gitu tidak apa-apa cuman selalu gitu sudah apa-apa bisa ditelepon cewek pasti suara perempuan pasti kamu bertanya Pak ya ditelepon siapa tapi kalau laki-laki yang nelfon kamu tidak bertanya nah tadi kastor berbeza yang telepon ya cemburu nih gitu ya mah jadi itulah anak perempuan biasanya gitu jadi suatu saat nanti tas misalnya ya yang namanya malam papa selama ini kan enggak berapa keluar toh di rumah aja gitu ya mau harus dikasih tahu papa itu keluar terus kamu lihat papa misalnya berdua-dua dengan perempuan belum tentu desi lah desi itu katanya najis dia ya ini kamu lihat papa lagi jalan apalagi makan berdua sama perempuan misalnya kamu di jalan nah nah tidak justru kamu sebagai anak yang berbakti ya kepada orang tua kamu tidak boleh memberitahukan sama mama ya mah supaya mama tidak sakit hati tidak curiga terus terus kamu kan belum tahu benar apanya gitu toh jangan karena papa lagi makan dia juga mau papa tuh lagi makan sama klien gitu dong seperti itu mau bersama karena juga papanya ditraktir gitu jadi kamu sebagai anak yang berbakti jangan sekali-kali ketika atau lihat chat-chat sayang udah makan belum kamu aduh ke mamanya itu tidak boleh ngerti karena ada orang yang berantem tuh gara-gara anaknya sering buka HPnya bapaknya terus ada chat punya tentang sayang-sayang yang ada sama mamanya namanya itu marah-marah berantem ini Julia tuh belum satu 사실 apa Bapak buat berhatiin gitu itu untuk kita begitu begitu laki-nya yang ngomong hai 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 ngebah kisipnya makanya hai 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 emang kayaknya inek-ikau kannya Hai jadi anak itu sering buka HP milik bapaknya gitu saya sengaja bisikin ke dia namanya dan memang itu kenyataan dan bapaknya cerita ke saya sama kesel sama itu umpun dia malah buka-buka HP saya habis itu dikasih tahu ke mamanya lagi gitu jadi ketahuan habis harau ke cerita berantem ya kamu yang malah belum ada Oh dia masih bocah yang selalu dulu sampai di nasihatin sama emak bapak dari laki-laki perempuan itu sudah kamu udah lahir masih kecil kamu malam-malam cerita begitu orang-orang jadi tetapi berantem gitu kan adanya kalau berantem gitu kan toko panas itu saya kan ya menjadi karanya cuma karaoke itu lakinya karaoke nggak tahunya karaoke itu kan nyimpan kontaknya si cewek yang pemandu lagu gitu set-setan dibuka sama anaknya anaknya yang mulai sama maknya itu ributlah itu kalau begitu jangan supaya sebagai anak kamu suka ngeliat misalnya papa mama berantem terlepas dari mana yang salah gitu kamu seneng ya Mak ini sebenarnya kamu harus mempertimbangkan jangan sampai papa mama berantem misalnya kalau dipegang-pegang orang itu ya ya nggak boleh ngomong sama apa ini ya misalnya mama lagi dipegang-pegang tangannya gitu orang begini udah bisa berhasil chat-chat kamu beli meh ya sama kamu jangan manas-manesin papa kamu saya bilang papa kamu tuh chat-chat itu sama sayang-sayang-sayang dong itu jangan kamu diam saja semua paling gini aku jangan di rumah mana aja gitu kalau mama suka chatting begitu aku enggak gitu aku kalau chatting mending kamu kalau mau transfer berapa gitu bukan sayang-sayangnya ya bukan kamu kalau ngomong set begini setnya bukan sayang-sayang tapi bukan sayang yang berkali-kali tapi kamu mau transfer ngasih kamu transfer silahkan ya jadi transfer udah putus hehehe hehehe ya masih sayang-sayangan gitu ini lucu ini sebenarnya film lucu jadi ini setiap saya ditelepon sama perempuan dia selalu bertanya langsung dia langsung nyamberin saya payang telepon siapa payang telepon siapa siapa gue pak ayah gue itu selalu nah ya emang selalu itu iya bukan deh sih itu kaca ikan dulu oh kamu mau tahu sih oke kita ceritakan ya mah waktu itu kan papa sudah diblokir ternyata buka lagi blokirnya dia suka diteki statusnya ya nggak apa-apa cuman dalam hati saya ih jadi perempuan gue begitu gitu kemudian dia bilang majis ya eh dia buka lagi iya iya bilang cih najis gitu tapi habis itu dia buka lagi blogirnya sekarang kelihatan lagi dia ya ngeliatin status bapak terus itu dia kalau kamu nggak boleh nggak boleh ngomong kasar sama laki-laki terlebih-lebih sama orang yang memberi kamu makan itu tidak boleh kamu juga tidak boleh melawan orang tua apa-apa lagi ngomong lebih kencang karena apa orang-orang yang ngasih tau bicara yang bos aku jadi bunder begini mukanya maka kok lihat damak ya balik kayak waktu bayi ya bayikan bulet pak ya ini kan bulet mukanya bulet maka akhir-akhir begini duduk dulu berasalah mulut 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 jadi kayak balik kayak waktu bayi ya dipegang dong ya malibiasa itu bulet kayak kayak waktu bayi lagi ya ini udah kembali kayak waktu bayi lagi kamu bulet lagi waktu bayi kan bulet kamu lihat fotonya kan itu kelihatan kelihatan gemesin gitu bulet lagi pada senang lagi lucu lagi kayak waktu bayi ya waktu bayi kamu diturutin orang mulu disangka cowok lagi ih gantengnya kayak gitu celnya bu ditulisnya guru ini pek kamu ngomong apa ya eh laki laki nya aku ngomong masa ngomong apa? itu sepeka lah terus terus pencari nggak pasti yang tulisannya bilang Rabang yang karena loss terus gurunya ngomong apa yang jadi sudah ngomong apa yang kayak anak orang-orang yang potanya dong emang sih Hai memang kamu tuh dulu waktu banyak gemesin orang tuh setiap walaupun dia nggak kenal begitu ngeliat kamu tuh enggak tahu kenapa langsung nyamperin ih gantengnya gitu kan comelnya gitu kan di Makassar orang enggak kenal begitu itu cewek Oh cewek ya ampun ini nanti rezekinya gede katanya kalau anak cewek kelihatan seperti cowok kata-kata orang bugis ya di tempat itu apa namanya kayak semacam imunisasi begitu kamu gemesin bayinya dan memang kamu ketika lahir juga itu memang gemesin sudah lahir baru lahir udah keluar gigi yang kedua itu gede banget aku ngeliat ya daripada anak yang lebih berat kita itu satu ruangan kan di kelas dua kelas dua itu kan disini cuma dua orang gitu dan berasai ya maksudnya nah disini mama ya sebelah sini orangnya pakai cesar ini satu ruangan itu ruangannya agak gede cuman bisa dua kamar sama di satu gitu di dalam bukannya kelas tiga yang banyak rame-rame orang bukan itu kita pakai kelas dua kurang lebih rumah saya betul kelas satu isinya satu dalam satu kamar itu nah disitu itu lahir ini lahir kita lebih berat ini berarti tidak lebih kenapa kecil banget anak laki-laki ini ya operasi cesar kecil buat anaknya tapi ngeliat kamu baru sehari-dua hari kok anak melar begini gede banget itu saya rasa begitu mah itu sebuah buatnya emang gede banget iya waktu ditimbang sih dua kilo berapa sih dan kamu tingginya juga dibawahnya laki-laki itu cuman kamu normal bisa dibilang layar normal karena di ruang persalinan walaupun ya punya mama itu apa namanya ya diropek dokok-dokok itu biar kamu keluar tapi kan tidak bukan perutnya diseset itu kalau seser kan perutnya dicampik-campik gitu nah kalau dia itu saya kalau dia itu pas banget kasih iya kan misalnya gitu kan dia kan mau apa gitu misalnya mau minum atau itu ya memang sama-sama kalau dia kan kaga dia udah jalan aja bangun biasanya cuma mereka impus begini tas gitu seolah keselainan udah bisa langsung langsung ciri-ciri ya bayinya nggak langsung jalan kalau dia mah bisa bisa bangun cuman kan karena itu disediakan itu kan dia dimasukkan apa ditaruh di gerobet dong yang didorong itu gitu tempat bayi lah jangan bilang gerobet ya enggak tempat bayi lain kamu dibawa beda enggak disatuin bayinya ini dipertemukan udah besoknya iya dibisah itu juga dalam hati bayinya dikemanain saya sampai bingung bayinya kemana apa ditukar gitu sama bayi kucing cuman kamu ada ciri-cirinya nih disini ini ini waktu lahir saya saya lihat nih oh nggak bisa ketukeran saya walaupun bilangnya dibedain saya tahu gitu karena ini saya begitu lahir saya langsung pegang bukan kotoran jadi kan dipegang nih jelap begini kan saya lah begini bukan kotoran tanda lahir gitu jadi itu tanda lahir jadi tidak hilang sekarang udah ada rambut kayak mirip tompel gitu iya jadi tidak hilang makanya waktu di rumah sakit waktu cerita itu kan kayak saudara gua ada ceritakan katanya oh anak banyak yang tertukar bener saya tahu anak saya loh waktu itu keluar saya tahu bentuknya oh bisa aja hmm saya bisa bedain itu anak saya gitu ya siapa tiap ya siapa tiap saya cerita kalau mulut waktu disuruh kan gara-gara habis lahiran kan kita cerita bahwa bayinya tidak langsung diantar ke ruang kamu ruang perawatan besoknya kan baru diantarin bayinya itu terpisah jalannya gitu tapi kan besok kan enggak lama karena lahirnya jam 1 malam besoknya kan paginya kan jam 6 jam jam 7 gitu loh jadi selama itu ingin nunggu ibu nih anaknya mana lagi emaknya doang gitu dimanin dulu dimanin dulu karyatiknya dimanin bersih disini masih utuh ya mah pasti dilemok ya mah muka-mukanya yang penuh sama itu tuh kayak apa namanya kayak kotoran lagi penuh gitu betul badan wah kalau di susi bersih juga ya enggak bium ya mah mah mungkin sampai bersih kayak gitu copot sama kulitnya kalau ditarik hehehe itu jadi dari lahir sampai sekarang tuh ya deket terus di nempel terus di sama apa-apa mamanya itu dimanin bulat banget masih bulat tidak langsung bulat memang ya tapi ada teman teman-teman dijemur ya ah 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 nah begitu demi kotoran rumah tangga kalau soal itu Casey tadi udah taterangin ya jadi bapaknya ya sih jadi demi kotoran rumah tangga kalau kamu ada ngeliat keburukan papanya jangan langsung kasih tau mama nah gitu pula kalau kamu lihat keburukan mama jangan langsung kasih tau apa-apa gitu nah kamu di tengah belajar gitu beriang diri om swastiastu hehehe hehehe udah mau mandi kamu mau mandi mah udah udah mandi 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 kamu memang gak disini gak di Jakarta mandi-madi mulu paham kan mahal kau pikir gak paham nenekmu yang bayar ya tas oh anaknya tau itulah ih sih memang gulet tas gulet makanya gulet foto kemari sempat monyong dikit ya hehehe 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 jatuhin gulet tas papa yang monyong jadi ya udah diguletin lah ya memang mau nyong banget lah waktu difoto sama abu guru eh pak guru itu yang pas lagi pacaran apa ya giletikan pipirnya tapi kan si tau bimiii gimana aku juga ketawa ngeliatnya orang kalau nih ini bocak beginah mau nyong banget hehehe hehehe akhirnya pas lagi baca apa begini bisa-bisa juga bikirin di foto dia tau aja guru yang ada anak nih ngemesin hehehe hehehe ya kan hehehe ngemesin nyong banget masih mengetahuan lagi lapinya itu jadi tambah gulas mamah udah habisin gue hari ini habisin nanti belin mata pak hahaha Gak maulah Kayak Martabak Martabak Korengan jagung Hatiku rusak karena Bingung